Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, good afternoon, good evening Untuk anak-anak mem semua How are you today? Mem harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dilindungi oleh Allah SWT Kali ini kita akan memasuki materi kita yang baru di lesson 2 Dengan judul I Love Reading Sebelum kita memasuki materi kita Marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Supaya Allah memberikan pemahaman kepada kita semua Bismillahirrahmanirrahim Rabi sirah li sadari Wa yasirli amri Wahlul ungu datam milisani Yafqahu qawli Raditubillahi robba wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya warasullah Rabbi zidini ilmah waruzukni fahmah Amin ya rabbal alamin Video kali ini kita akan mempelajari Dua poin penting Dengan tema sport and leisure Yaitu olahraga dan waktu luang Yang pertama ask about hobbies Bertanya tentang hobi Dan yang kedua tell hobbies Memberitahu hobi Now open your book page 20 Sekarang buka bukumu halaman 20 A. Look and say A. Lihat dan ucapkan Di halaman 20 ini ada gambar Anak-anak sedang bermain di lapangan Ada yang sedang bernyanyi Ada yang bermain basket Ada yang menari Dan juga bermain bola kaki Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu Beberapa contoh kata Yang menunjukkan tentang hobi B. Look and say Page 21 Halaman 21 Ada beberapa contoh dari hobi Yang pertama itu reading Membaca Yang kedua swimming Berenang Yang ketiga cooking Memasak Page 22 Halaman 22 Yang keempat dancing Menari Yang kelima fishing Memancing Yang keenam traveling Jalan-jalan Ketujuh singing Bernyanyi Page 23 Halaman 23 Yang kedelapan itu ada Playing futsal Bermain futsal Dan yang terakhir Ada playing the violin Bermain biola Sekarang akan memputarkan dulu Recording audionya Supaya kalian dengar Cara pengucapan yang benar Look and say Reading Swimming Cooking Dancing Fishing Traveling Singing Playing futsal Playing the violin Next page 24 Selanjutnya halaman 24 C Listen and tick C Dengar dan centang Listen and tick Number 1 Hi I'm Maylin I like dancing and playing basketball Number 2 Hello I'm Mande I love swimming and dancing Number 3 Hello I'm Tigud I like singing and playing futsal Number 4 Hi I'm Nodul I love playing basketball and reading Number 5 Hello I'm Donna I love swimming and singing Number 6 Hi I'm Seta I like playing futsal and reading Sudah diisi Nakia untuk listeningnya Sekarang kita lanjut ke halaman 26 Halaman 26 di Listen and Do Listen and Do Read a book Sing a song Play futsal Watch a movie Read a book Membaca sebuah buku Sing a song Bernyanyi sebuah lagu Play futsal Bermain futsal Watch a movie Menonton sebuah film Next page 27 Selanjutnya halaman 27 E Listen and talk E Dengar dan ucapkan Listen and say What do you like doing I love swimming And dancing What do you like doing I like dancing Really Me too Jadi di halaman 27 ini Kita akan Mempelajari tentang Tanya jawab Mengenai hobi Untuk bertanya hobi Kita bisa menggunakan kalimat What do you like doing Yang artinya Apa yang kamu suka lakukan Jadi maksudnya ini tentang hobinya Untuk menjawabnya Kita bisa melihat contoh disini I love swimming and dancing Saya menyukai berenang dan menari Contoh yang kedua Untuk bertanya tentang hobi What do you like doing Apa yang kamu suka lakukan I like dancing Saya suka menari Really Me too Benarkah Saya juga Sekarang kita buat percakapan Untuk gambar Yang ada di bagian bawahnya Picture 1 until picture 4 Picture 1 itu hobinya Traveling Atau jalan-jalan Picture 2 Hobinya fishing Atau memancing Picture 3 Hobinya playing futsal Atau bermain futsal Dan yang terakhir Picture 4 Cooking Memasak Perhatikan baik-baik Supaya jika suatu saat Meme minta kalian Untuk membuat sebuah percakapan Tentang tanya jawab hobi Kalian sudah bisa Nomor 1 Nomor 1 What do you like doing I love traveling Nomor 2 What do you like doing I like fishing Nomor 3 What do you like doing I love playing futsal Nomor 4 What do you like doing I like cooking I like cooking Jadi nak ya Ada yang ingin ingatkan Jika kesukaan atau hobi kalian berkaitan dengan permainan Maka untuk menjawabnya Kalian harus menambahkan kata playing Sebagai contoh tadi Dia menyukai permainan futsal Maka ditambahkan kata playing futsal Misalkan ada yang suka bermain bola basket Maka ditambahkan kata playing basketball Permainan bulu tangkis Maka ditambahkan kata playing badminton Jadi untuk penambahan kata playing Hanya untuk hobi yang biasanya kita mainkan Next page 28 Selanjutnya halaman 28 F Sing a song Nyanyikan sebuah lagu Akan memputarkan recording audionya Silahkan dengarkan baik-baik Kalian juga bisa mengikuti Dengan cara membaca teks yang ada di halaman 28 I like red and I like blue You like me and I like you I don't like playing tennis I like playing football instead I like red and I like blue You like me and I like you I don't like going fishing I like going swimming instead I like red and I like blue I like red and I like blue You like me and I like you I don't like reading novels I like reading comics instead Alhamdulillah kita sudah di akhir materi pembelajaran untuk kali ini Akan memulangi apa saja yang telah kita pelajari Ada beberapa hobi yaitu Reading, membaca, swimming, berenang, cooking, memasak, dancing, menari, fishing, memancing, traveling, jalan-jalan, singing, menyanyi, playing futsal, bermain futsal, playing the violin, bermain biola Untuk pertanya jawab mengenai hobi Kita bisa menggunakan kalimat What do you like doing? Yang artinya Apa yang kamu suka lakukan? Untuk menjawab kita bisa menggunakan kata I love blank 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 Saya menyukai titik 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 Atau I like blank 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 Saya suka titik 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 Diisi sesuai dengan hobi yang kalian punya Untuk tugasnya tadi ada di halaman 24 Listening Silakan kalian kerjakan dengan baik Dengarkan dengan baik Supaya mendapatkan jawaban yang diminta dan mendapat nilai yang bagus Sampai disini dulu untuk video pembelajaran kali ini Insya Allah bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya di minggu depan Memucapkan terima kasih karena telah menonton video bahan ajar Dan untuk tugasnya Silakan dikumpul ke sekolah anak ya Kerjakan di buku cetak Dan mengakhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video